Welcome to channel AC Alur Cerita Film Saya akan kembali merangkum film yang berjudul Kill Me Three Times tahun 2015 Oke lah dulu, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya Film diawali dengan diperlihatkan pria yang tengah dikejar oleh pembunuh Dan pria ini bernama Charlie Wolf Charlie merupakan seorang pembunuh bayaran kelas atas Dan di sana dengan santunya Charlie menghabisi pria itu Sebelum ia menghabisi nyawanya, Charlie ditelepon oleh seseorang untuk job baru Setelah misi itu berhasil, Charlie kembali pergi untuk misi barunya Yaitu untuk memata-matai seorang wanita yang bernama Alice Kemudian film akan berfokus kepada Alice Di sana ia menelpon dokter gigi untuk konsultasi Dan kemudian kita akan diperkenalkan dengan dokter gigi itu yang bernama Nathan Nathan sendiri ternyata telah kecanduan judi online Sehingga ia tidak segan-segan untuk meminjam uang yang banyak untuk memasang taruhan Sedangkan perawat sekaligus istrinya Nathan bernama Lucy Scene kembali lagi kepada Alice Saat Alice pergi, benar saja Charlie terus mengikutinya Setelah sampai, terlihat Alice sepertinya menyembunyikan kantung yang berisi uang Tanpa berlama-lama, Lucy langsung mempersilahkan Alice agar segera diperiksa giginya Namun di sana, Lucy memberi syarat kepada suaminya untuk melakukan sesuatu Kemudian Lucy pergi keluar untuk memindahkan mobilnya Karena melihat pergerakan Lucy yang mencurigakan Charlie langsung turun dari mobil dan mengintip Lucy Sementara di ruang rawat, tiba-tiba Entah mengapa, Nathan langsung menyuntikkan obat bius sehingga ia pingsan Dan setelah Lucy kembali, barulah di sini kita sadar Bahwa mereka sepertinya telah merencanakan perampokan kepada Alice Alice yang sedang pingsan pun langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik si Nathan Di sana juga, Charlie melihat apa yang terjadi saat itu Lucy kemudian menanyakan bensin mobil Namun Nathan menjawab bahwa ia akan membelinya di pom terdekat Mereka berdua pun langsung bergegas pergi ke tempat tujuan Di tengah perjalanan, Nathan terkagetkan karena mendengar suara radio yang menayangkan pertandingan bola Di sana, ia kaget karena ia harus kalah taruh dalam berjudi Sementara Lucy yang membawa mobil Alice, baru saja tiba di tempat tujuan Di sana ia menemukan sebuah kantung yang berisi uang Jelas hal tersebut membuat ia kaget sekaligus senang Di sisi lain, Nathan pergi ke sebuah bengkel sekaligus pom ini milik tetangga sekampungnya Orang itu bernama Dylan Nathan menjelaskan bahwa ia ingin mengganti ban mobil sekaligus mengisi bensin Di sini, Dylan tidak mengetahui bahwa Nathan telah menculik seseorang Dan tanpa diduga, ternyata Charlie mencurigai gerak-gerik Nathan Sehingga ia terus mengikuti Nathan kemanapun ia pergi Di sini, Nathan tidak mengetahui bahwa Charlie adalah pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk mengikuti Alice Bahkan Nathan mengatakan apakah dirinya turis Dengan santunya, Charlie menjawab bahwa ia adalah turis Saat mereka berdua sedang dalam toko Nathan langsung menuju mobilnya untuk mengisi bensin Tapi yang sebenarnya ia hanya menuangkan bensin itu ke dalam botol aqua yang telah ia bawa Entah apa tujuannya, mari kita lihat terlebih dahulu Singkat cerita, Nathan pun sampai di mana Lucy telah menunggunya Kemudian Nathan langsung menyatai mobil milik si Alice Oke disini saya akan jelaskan sedikit dulu Jadi mereka sebenarnya telah merencanakan pembunuhan Alice agar mendapatkan asuransi Intinya mereka akan merencanakan rekayasa kecelakaan agar seolah-olah Alice tewas dalam kecelakaan Sehingga mereka berdua akan mendapatkan asuransi dari kematian Alice tersebut Nah disini mereka akan memasukkan Alice ke dalam mobilnya dan menenggalamkan jasadnya Namun lagi-lagi, Nathan yang selalu berbuat ceroboh tidak sengaja mengijak pedagas Sehingga membuat mobil tersebut ikut cumblung di danau itu Sementara Charlie yang sedang mengitip mereka sangat terhibur ketika melihat kecerobohan sinatan Gagal dengan rencana pertama, mereka kembali menjalankan rencana keduanya Dimana mereka akan memasukkan Alice ke dalam mobil itu Dan membuatnya terbawa jatuh ke jurang dengan mobil tersebut Tanpa mereka sadari, ternyata Alice sudah siuman dari pingsannya Dia menyadari bahwa dirinya dalam bahaya Namun lagi-lagi, disini Nathan melakukan hal ceroboh sehingga Alice berhasil kabur Tak ingin dibiarkan kabur begitu saja, Lucy langsung mengajar Alice dengan mobilnya Di sana, Lucy kembali membawa Alice Lucy lalu menumpahkan bensin di mobil itu dan memasukkan tubuh Alice ke dalam mobil tersebut Namun tanpa mereka sadari bahwa Charlie melihat perbuatan mereka Dan dari sinilah mereka membakar dan membiarkan tubuh Alice terbawa jatuh ke bawah jurang Selamat tinggal, Alice Oke mungkin sampai disini kita akan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi Dan dari sinilah semuanya berawal Jadi kisahnya berawal dari Alice yang berprofesi sebagai penyanyi Rupanya Lucy adalah adik kandung dari suami Alice Ia setuju untuk membantu kakaknya yang tengah cemburu terhadap Alice Kemudian Lucy menyarankan kakaknya untuk menyewa seorang pembunuh bayaran yang bernama Charlie Wolf Untuk mematamatai Alice Jadi inti masalah film ini fokus kepada Alice Yang mengalami ketidaknyamanan dalam menjalani hubungan rumah tangga dengan Jack Sedangkan Jack merasa cemburu dan meyakini bahwa Alice telah berselingkuh Jack sendiri merupakan seorang pria kaya raya yang terus mengekang Alice Sehingga membuat Alice merasa tidak nyaman terhadap dirinya Saat Alice masuk ke kantor Jack Alice melihat berangkas Jack yang berisi uang dan juga senjata Melihat Jack mempunyai senjata Jelas membuat Alice bertanya untuk apa Jack membeli senjata Dan ternyata Jack mengancam Alice Jika saja ia benar melakukan selingkuh Maka Alice akan mendapatkan balasannya Setelah Alice pergi dari ruangan Jack Jack kemudian menelpon Charlie untuk menawari pekerjaannya Dan film ini akan kembali seperti di scene awal tadi Singkat cerita Alice menyelinap masuk ke dalam kantor Jack untuk mengambil pistol tersebut Namun tak diduga ternyata tindakan Alice diketahui Jack Di sana Jack langsung menampar Alice sehingga membuat giginya nyengsel Sedikit info mengenai perlakuan Jack menampar Alice Jadi sebenarnya Lucy telah merencanakan sesuatu dan berniat untuk menghabisi Alice Lucy menyuruh Jack untuk menampar Alice agar gigi Alice terluka Dan itulah alasannya Alice datang ke klinik gigi milik si Lucy Setelah ditampar Alice langsung bergegas pergi dengan rasa kesedihannya Charlie yang melihat Alice pergi lantas langsung pergi mengikutinya Dan benar saja ternyata Alice telah berselingkuh dengan Dylan Mereka berdua berencana untuk meninggalkan kota ini dan menjalani hidup berdua Hal tersebut mereka rencanakan karena Alice sudah tidak ingin lagi menjadi istri dari Jack Di sana Alice juga telah mengambil pistol milik Jack Dan dari pistol itu ia mengatakan bahwa Jack akan membunuhnya jika ketahuan selingkuh Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi meninggalkan kota ini Setelah sedikit berbincang, mereka berdua akhirnya mengadu Liang Cipapang Namun tanpa mereka sadari, ternyata Charlie berhasil merekam hubungan mereka Setelah beres ngadu Liang Cipapang, Alice pada pagi itu merasa muang Kemudian ia kembali lagi bekerja dengan suaminya Dan ternyata Alice positif hamil hasil dari hubungan Dylan Dan seperti di scene awal tadi, Alice menghubungi Lucy untuk mengobati giginya Dan tanpa disadari Alice, ternyata Lucy dan Nathan telah merencanakan sesuatu untuknya Setelah itu, Alice menghampiri Jack yang sedang tidur Setelah bangun, Jack tiba-tiba ditelepon oleh Charlie untuk menemuinya Singkat cerita, saat Alice sedang membersihkan meja Di sana ia kedatangan seorang polisi yang bernama Bruce Bruce mengatakan bahwa ia sering melihat Alice pergi ke rumah Dylan Jelas perkataan tersebut membuat Alice marah Namun tiba-tiba Jack datang dan meminjam mobil milik Alice Saat Jack pergi, Alice memanfaatkan situasi itu untuk pergi ke kantor Jack Yang mana ia berencana akan mengambil semua uang milik Jack di dalam berangkas tersebut Namun secara bersamaan, ternyata Jack kembali lagi Untungnya Alice berhasil menutup berangkas itu seperti semula Di sana, Jack membawa beberapa uang untuk diberikan kepada Charlie Setelah Jack pergi, dari sinilah Alice membawa semua uang milik Jack Kemudian Alice menyimpan uang itu ke dalam tempat sampah untuk sementara waktu Sementara Jack baru saja bertemu dengan Charlie Dan Charlie langsung memperlihatkan sesuatu yang tentu saja membuat Jack sangat sakit hati Jack yang melihat rekaman ngaduli yang cepapang antara Alice dan Dylan Langsung memberikan uang kepada Charlie atas upah kerjasama ini Namun di sini, Jack kembali lagi menyuruh Charlie untuk membunuh Alice Rupanya Jack sudah hilang kesabaran atas kelakuan si Alice Charlie kemudian menyuruh Jack agar kembali ke barnya Dan jangan melakukan apapun terhadap Alice Sementara di tempat lain, Lucy dan Nathan kedatangan Bruce yang akan menagih hutang Bruce ditugaskan oleh seseorang untuk menagih hutang Nathan Karena diduga Nathan memiliki banyak hutang akibat kalah taruhan judi Namun di saat ini, Nathan tidak memiliki uang sebanyak itu Dan itulah mengapa Lucy dan Nathan berencana untuk membunuh Alice Karena memiliki hutang yang banyak Mereka berencana membunuh Alice agar uang asuransinya bisa mereka ambil Di sana Bruce mengacam mereka Jika tidak bisa melunasi hutangnya Maka Bruce akan membunuh mereka berdua Scene kembali lagi kepada Alice Di sana Jack baru saja kembali Kemudian Alice langsung bergegas pergi dengan uangnya tersebut Ia berniat untuk pergi dulu ke klinik Lucy untuk memperbaiki giginya Dan dari sinilah lanjutan dari scene yang sudah diperlihatkan sebelumnya Di saat kejadian itu Ternyata Alice berhasil keluar dari mobil tersebut Sehingga ia masih bisa selamat Setelah berhasil melakukan rencananya Mereka kemudian kembali ke hotel mewah milik Nathan Di tepi jalan Bruce melihat asap di pinggir danau Jelas membuat dia berhenti senjenak dan melihat apa yang sebenarnya terjadi Di sana Bruce melihat plat nomor mobil itu dengan jelas Bahwa mobil tersebut milik si Nathan Bruce sepertinya sudah mengetahui rencana buruk si Nathan Ketika Nathan melihat uang yang dibawa Lucy Ia langsung bergegas pergi membawa uang tersebut Dengan alasan bahwa ia akan menyimpannya Namun ternyata Nathan berniat akan memakai uang tersebut untuk dipakai judi Scene kembali lagi memperlihatkan Charlie yang kembali mendatangi Jack Di sana Charlie menagih bayaran yang telah dijanjikan Jack Namun saat membuka berangkas Ternyata uang itu sudah hilang Lantas Jack langsung bisa mengetahui bahwa uang tersebut telah diambil oleh Alice Merasa uangnya sudah dicuri Jack meminta waktu kepada Charlie agar ia bisa membayarnya tepat pada esok hari Mendengar bahwa uang Jack telah dicuri Charlie memperbolehkan Jack untuk membayarnya di esok hari Namun jika tidak maka nyawa Jack akan dihabisi Scene kembali memperlihatkan Alice yang baru saja siuman dari pingsannya Sementara di tempat lain Nathan yang sedang bermain judi langsung dikagetkan dengan pesan email yang masuk Ternyata tindakannya telah diciduk oleh seseorang Dalam pesan tersebut orang itu meminta uang 250 ribu dolar Jika masalah ini tidak ingin bocor Nathan diminta untuk datang ke suatu tempat yang mana ia akan menyerahkan uang tersebut Namun secara bersamaan Bruce juga datang ke tempat itu Di sana rupanya Bruce juga telah mengetahui tindakan Nathan Bruce meminta bayaran kepada Nathan untuk menutupi kasus ini Tidak banyak pilihan Nathan akhirnya mengiakan tawaran tersebut Sebelum pergi ke tempat itu Nathan mengambil dulu pisau di rumahnya dengan berniat akan melawan orang tersebut Sementara di tempat Jack Ia kedatangan Dylan yang menanyakan keberadaan Alice Jack langsung menjelaskan bahwa uangnya sudah dibawa oleh Alice Saat Jack sedang mencari pistol Ternyata pistolnya sudah diambil Dylan pada hari sebelumnya Lantas disini Dylan langsung mengancam Jack untuk mengatakan yang sebenarnya Tidak ada pilihan lain lagi Jack mengatakan bahwa ia telah menyeluruh seseorang untuk membunuh Alice Dan Jack berpikir bahwa Alice sudah tewas Dylan yang mendengar Alice sudah tewas Langsung menghabisi Jack saat itu juga Di tempat lain Nathan mendatangi tempat perjanjian tersebut Dan disini Charlie sudah bersiap di posisinya Charlie langsung menelpon Nathan dan menyuruhnya untuk menyimpan uang tersebut Tapi Nathan menolak karena ia ingin melihatnya dulu Karena ngeya akhirnya Charlie menebaknya Setelah itu Charlie langsung menghampiri Nathan Namun saat Charlie akan mengambil uang itu Ternyata Nathan sudah siap dengan pisaunya Tapi bagusnya Charlie masih bisa menahan serangan Nathan dan langsung menembak kakinya Salah satu tembakannya menyasar kepada pipa saluran bensin mobil Sehingga membuat bensin di mobil itu bocor Namun disini Nathan menipu Charlie Dan yang ada dalam tas itu bukanlah uang Melainkan hanyalah buku Lantas Charlie langsung mengantam Nathan Jika ia tidak memberitahu di mana uangnya Maka ia akan membunuh istrinya Jelas Nathan yang tidak ingin terjadi apa-apa terhadap istrinya Langsung memberitahu Charlie di mana uang itu berada Setelah uang itu diambil oleh Charlie Dengan sadisnya ia membakar Nathan dengan mobilnya tersebut Setelah itu Charlie langsung pergi ke tempat Jack untuk menagih janjinya Tapi di tempat itu juga ternyata Dylan sudah menunggunya Namun saat ia akan keluar Ternyata Bruce juga datang ke tempat itu Ketika masuk Charlie langsung melihat Jack yang sudah tewas mengenaskan Kemudian ia memasukkan Vita CCTV kepada Oven Tujuannya ia akan mengecoh orang lain jika ada yang mengancam Tak lama datanglah juga Bruce ke sana Di sana Bruce terkecoh sehingga membuat Charlie berhasil menembaknya Melihat Charlie pergi Dylan langsung mengikutinya juga Di tengah jalan Alice melihat mobil Dylan yang sedang mengikuti Charlie Jelas Alice langsung ikut mengikuti Dylan Ternyata Charlie pergi ke tempat di mana Lucy berada Dari sinilah akhirnya terungkap semuanya Yang ternyata rencana semua ini adalah ulah mereka berdua Mereka memanfaatkan keadaan orang-orang itu untuk tujuan mereka berdua Yang mana Lucy akan memanfaatkan Nathan dan juga Alice agar asurasinya bisa cair Yang kemudian Lucy akan membunuh mereka berdua dan mengambil hartanya Sementara Charlie akan mengambil semua uang yang dimiliki oleh Jack Tapi mendengar Nathan Di sana Lucy marah kepadanya Karena jika Nathan mati Maka asuransi itu tidak bisa dicairkan Tapi Charlie menjawab bahwa Lucy masih bisa mewarisi hotel mewahnya Nathan Kemudian Charlie berniat pergi meninggalkan Lucy Karena ia rasa misi mereka sudah selesai Namun saat keluar Tiba-tiba Dylan sudah nampak di hadapannya Dylan menanyakan siapa yang membunuh Alice Jelas Lucy dan Charlie saling menyalahkan atas siapa pelaku Alice sebenarnya Namun di sini sandiwara Lucy berhasil mempercayai Dylan Tapi saat Dylan akan mendebak Charlie Tiba-tiba Charlie berhasil menangkis pistol tersebut Sehingga tembakannya mengarah kepada Lucy Dan di sana Lucy harus tewas di tempat Charlie langsung menembak Dylan sehingga terluka Namun tiba-tiba Alice berhasil melumbukkan Charlie saat itu juga Akhirnya Alice dan Dylan berhasil selamat dari rencana busuk orang-orang terdekatnya Kemudian Alice memberitahu bahwa ia telah hamil Jelas berita ini membuat mereka bahagia Mereka pun berencana untuk pergi dari kota ini dan menjalani hidup bahagia bersama Di akhir film kita diperlihatkan Charlie Yang ternyata Charlie belum tewas Ia kembali lagi hidup dan ditawari pekerjaan baru untuk membunuh seseorang Oke lah dulur dan film ini pun udah hanbor Nah itulah dulur seluruh aru cerita film Kill Me Three Times tahun 2015 Jika ada kesalahan saran maupun kritik silahkan tulis di komentar Sekian dari saya Steve Dulaustin Ujuk diri dan mengucapkan terima kasih